Hos Cokro Aminoto lahir di Desa Bukur, Madiun, Jawa Timur tanggal 16 Agustus tahun 1882, meninggal di Yogyakarta tanggal 17 Desember tahun 1934 pada usia 52 tahun. Cokro Aminoto adalah sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia saat dan sekaligus menjadi pelopor pergerakan di Indonesia. Pemikirannya melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Tempat tinggalnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimbah ilmu padanya, seperti Semaun Alimin, Musso, Soekarno, Kartosuwirio, bahkan Tan Malaka pernah berguru padanya. Pada bulan Mei tahun 1912, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal Serikat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyur adalah Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-Murni Tauhid, Sepintar-Pintar Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan atas kemerdekaan Indonesia pada masanya.